Janji politik saat Pilgub DKI Jakarta digunakan lawan politik untuk menyerang pencapresan Jokowi. Direktur Poltrekking Institut Hanta Yuda mengatakan Jokowi harus fokus pada gagasan nasional dan menyiapkan janji politik untuk kampanye Pilpres. Pencapresan Jokowi dinilai sebagian pengamat politik sebagai langkah yang tepat yang dilakukan Megawati. Elektabilitas dan kepercayaan publik terhadap Jokowi terus meningkat. Direktur Poltrekking Institut Hanta Yuda mengatakan pencapresan Jokowi merupakan tindakan tepat yang dilakukan PDIP. Hanta menilai perilaku masyarakat pemilih di Indonesia cenderung lebih setia kepada tokoh dibandingkan kepada parpol. Jokowi dapat memberikan dampak positif kepada PDIP. Hanta menilai Jokowi harus waspada terhadap lawan politiknya yang menggunakan janji-janji politik Jokowi semasa Pilgub untuk menyerangnya. Nah itu yang saya kira dua hal yang harus dituntaskan Jokowi. Setelah Jokowi ditetapkan, diresmikan oleh PDP menjadi capres, maka Jokowi tidak bisa lagi mengatakan yang penting saya kerja, 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 nggak mikir copras, capres, surpa-surpa lagi, nggak boleh lagi menurut saya. Sejak hari itu, mulai hari ini, Jokowi sudah harus mulai mengirimkan pesan kepada publik, kalau saya menjadi presiden, kalau saya terpilih, saya akan melakukan A, B, C, D. Kalau saya menjadi presiden, kebijakan ekonominya seperti ini. Kalau saya terpilih menjadi presiden, kebijakan politiknya seperti ini. Dan seterusnya, sehingga itu berdasarkan hasil surpa yang dibutuhkan publik adalah gagasan pemikiran dari para capres itu. Nah ini yang juga penting ya, disampaikan ke publik soal rekam jejaknya dan seterusnya. Jadi gagasan itu diperlukan publik.